Intro Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengeluarkan statement yang menyedatkan pengakuan bahwa dirinya adalah Memang Gubernur Ahli Tata Kata Bukan Ahli Tata Kota Statement ini makin menguatkan persepsi publik Bahwa selama ini kemunculan Anies ke panggung politik Selepas dari dunia akademik Belum tentu bisa terlepas dari basic character seorang Anies Maestro perangkai kata-kata dan narasi Ini jadi masalah serius di kemudian hari Dimana ketika diadapkan pada dunia kepemimpinan Bisa dimaklumi Jika kemudian Anies menjadi gagap dan terbata-bata Dalam mengeksekusi ragam keputusan dan kebijakan Untuk mengajari publik bagaimana memilih pemimpin yang tepat Mungkin Anies memang hebat Itu ditunjukkan ketika menjadi tim ses Cokowi JK di Pilpres 2014 Jokowi menang Kerja keras Anies diganjar hadiah kursi mendikut Tapi apadaya Anies gagal bertransformasi Dari dosen menjadi pemimpin eksekutor yang lebih membutuhkan action Ketimbang kata-kata Masih berkutat dalam retorika teoretis Narasi dan gagasan melangit tinggi Anies akhirnya harus terdepak Kesuksesan Anies memenangi Pilkada DKI 2017 Tak bisa lepas dari persona kata-kata berjubah pengajar Warga DKI terbuai dengan retorika dan janji-janji semanis madu Plus magis primordial ayat-ayat susi dan ancam mayat Alhasil di paru pertama kepemimpinan Anies DKI Jakarta untuk menjadi maju kotanya Bahagia warganya Masih sebatas slogan indah Yang cuma terdengar merdu di telinga Jauh panggang dari api Seakan sudah terbongkar gedok dan kemampuan seorang Anies Baswedan yang mungkin memang hanya segitu-segitu saja Sang gubernur ahli tata kata pun Segera melontarkan dalih sebagai pembenaran untuk mengaburkan kegagalan dan kelemahan akut dirinya Kata-kata itu penting dalam menjalankan sebuah aksi Aksi dan karya harus disertai narasi Hah, Anies ini memang cerdas dan pintar Jangan pernah remehkan kata-kata Ini semua disampaikan pakai kata-kata Kalau kata-kata tidak penting Tutup online itu Media tutup, TV tutup Karena disitu ada pesan dengan naratif Jadi teman-teman ini harus diwujudkan ujungnya pada aksi Jangan sampai action tanpa narasi You go nowhere Kata Anies saat bicara di depan para milenial Di acara milenial fest 2019 di Balai Sarbini, Jakarta Selatan Sabtu 14 Desember Statement manis Anies pun langsung disambar oleh politisi Nasdem Irma Suryani Caniago Ketua DPP Nasdem ini balik menyindir Anies Dengan menyebut bahwa akademisi tak cocok menjadi kepala daerah Apalagi presiden Begini, itulah bedanya pendidik dan tukang kayu atau pengusaha Pendidik bicara teori Sedang tukang kayu, action atau kerja Makanya banyak ilmuwan atau akademisi Nggak cocok jadi politisi atau pemimpin wilayah Daerah, apalagi presiden Kata Irma kepada wartawan Sabtu 14 Desember Anies sendiri diketahui pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina Dia juga menginisiasi gerakan Indonesia mengajar Kembali ke Irma Dia lalu menjelaskan mengapa akademisi tidak cocok menjadi kepala daerah Menurutnya, karena akademisi harus lebih dulu membuat narasi Sementara seorang pemimpin dituntut bekerja cepat Kenapa akademisi nggak cocok jadi kepala daerah? Karena rata-rata mereka bicara teori dan juga mengadvokasi Sehingga ketika diminta jadi pemimpin atau jadi pimpinan kurang cocok Karena akan jadi lamban Karena harus bikin narasi dulu dan lain-lain Juga kurang berani atau banyak pertimbangan Sedangkan menjadi pimpinan atau pemimpin Selain harus cepat, juga harus berani Sebutnya Seorang pendidik tak biasa kerja Ujar Irma Pemimpin tidak bekerja sendiri Pemimpin punya tim Sementara pendidik biasanya one man show Itu kenapa jadi kurang maksimal Ketika beralih fungsi jadi politisi atau pemimpin Karena pendidik terbiasa memberi saran dan dimintai saran Imbuhnya Sementara itu partai Golkar Menyindir janji gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Perihal tak akan ada penggusuran Golkar menegaskan bahwa seorang pemimpin harus menepati janji yang pernah diucapkan Ketika sudah jadi pemimpin Maka kewajibannya adalah bagaimana memenuhi janjinya untuk mewujudkannya dengan kerja Bukan dengan kata-kata lagi Kata politikus Golkar Aceh Hasan Sazili kepada wartawan Sabtu 14 Desember Misalnya ketika kampanye dulu pernah berjanji untuk tidak melakukan penggusuran Ya kerjakan saja bahwa tidak ada penggusuran Bukan dengan merangkai kata bahwa kebijakan itu relokasi Atau dulu misalnya berjanji tidak ada reklamasi Imbuh Aceh Aceh mengatakan seorang pemimpin tidak hanya cukup memiliki kemampuan menyusun kebijakan Dia menegaskan bahwa pemimpin juga harus bisa mengimplementasikan kebijakan yang ditetapkan Seorang pemimpin itu tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan Tapi mampu mengimplementasikan rencana kata-kata yang sudah menjadi kebijakan itu Yang dilaksanakan oleh aparat di bawah yang dipimpinnya Sebut Aceh Anggota DPR RI itu juga menilai Kinerja seorang pemimpin tak dilihat dari kemampuan yang merangkai kata-kata Menurutnya kinerja seorang pemimpin dilihat dari seberapa besar dampak positif kebijakan yang diberlakukan untuk masyarakat Seorang pemimpin itu bukan hanya dilihat dari kemampuannya menyusun kata-kata Janji-janji manis entah akan ditepati atau tidak Maka tak salah jika ada yang berkata bahwa Anis Rashid Baswedan ini lebih cocok sebagai penyair atau pujangga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!